Bapak ada acara lain, mohon maaf, jadi ini sebelum Bapak pergi Pak, izin boleh nggak ini ada resolusi yang disampaikan oleh Pak Kiai Kampung, Pak, yang akan dibacakan Pak Satya, sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak, berikut Pak Satya Wibowo, Pak Satya, ya, Satya Widya, silakan dibacakan. Yang saya hormati Pak Prabowo Subianto, selaku calon presiden Republik Indonesia 2024-2029, izinkan kami untuk membacakan mujadalah Kiai Kampung, yang merupakan hasil dari diskusi langsung para Kiai Kampung dengan masyarakat yang paling bawah. Bapak, kami bergembira tadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan, sudah banyak setidaknya menjawab dari hasil diskusi dan mujadalah para Kiai Kampung dengan para masyarakatnya. Kami sendiri dari Panitia juga melakukan beberapa kali Zoom untuk membahas masalah ini. Izinkan saya membacakan Pak, tidak lebih dari dua menit. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sesungguhnya terpenuhinya kebutuhan dasar ialah hak semua warga negara, termasuk warga masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini juga sesuai dengan kaedah usul fiqh tasaraful imam al-al-rayah manutun bil masalahah, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Namun fakta di lapangan masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang diamanatkan melalui konstitusi. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbelakangan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatoris berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Mereka hanya dipandang sebelah mata, dipinggirkan, bahkan tidak didengar aspirasinya. Sehingga menjadi permasalahan serius yang mendesak diselesaikan. Oleh sebab itu, melalui majelis yang mulia ini, kepada para calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Forum Mujadalah Kiai Kampung Seluruh Indonesia menyampaikan resolusi sebagai berikut. Satu, menyatakan keberpihahan menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar Rp70.000 per bulan. Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20% dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut. Nomor dua, menyatakan keberpihahan menjamin dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara dimanapun di Indonesia, terutama di pedesaan. Untuk itu diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa yang menangani urusan administrasi sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima tanpa harus menghadapi sistem birokasi yang berbelit-belit. Nomor tiga, menyatakan keberpihahan menjamin dan bertanggung jawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan. Untuk itu diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani. Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, berikut solusinya, kami menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan sinergi dan evaluasi yang akuntabel, berkeadilan, berkelanjutan, demi terwujudnya negara Republik Indonesia yang baldatun taibatun warabun kofur, negara sejahtera yang penuh rahmat dan ampunan Tuhan. Walauhul mufatik illa al-kamitarik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi kastil ditempatkan di Malang, ditanda tanganin bersama dan seksama oleh Kiai Kampung seluruh Indonesia. Malang, 4 Jumatil awal, 1.445 hidriyah, 18 November 2023. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, Bapak sekalian mohon maaf karena Bapak Prabowo ini mau segera meninggalkan tempat karena lain-lain, jadi ini dua pertanyaan. Bu, silakan Pak Effendi. Tes, tes, ya. Satu, satu, satu yai dan satu nyai ya. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang kami hormati, saya langsung ke pertanyaan Pak, karena saya tahu Bapak ada acara lagi di pesantrenya almarhum K.H. Musyadi. Saya langsung Pak, saat pemilu, ini selalu Gai Kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara. Jadi setelah terpilih, jarang ingat Pak. Pada Gai Kampung, baik yang ngajar di musola, di madrasah, di masjid dan TPA, TPA serta pesantren-pesantren yang kecil di pedalaman. Toko agama ini di tingkat perdesaan jarang diperhatikan. Jadi, kadang-kadang lewat masa idah, Pak. Lupa. Ini selalu. Tetapi setiap musim, pemilu begini dikumpulkan. Silaturohin. Maka kami butuh apa solusinya, jika Pak Prabowo terpilih nanti di 2024. Terima kasih. Ini setengah katanya, setengah saja, setengah. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi selet yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren. Kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat biasiswa sebenarnya tidak setuju. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri. bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi, Bapak, kalau jadi, Bapak mau ngasih ikan atau mau ngasih pancing. Itu yang penting, Pak. Kalau kasih ikan, kami tidak butuh. Itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, Insya Allah, nanti apa yang disampaikan Bapak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin nanti-nanti beberapa hal, Pak. Di saat nanti Bapak Insya Allah akan terpilih menjadi Presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam. Di sini tidak ada, Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud Ibu apa? Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana itu tentang nikel, biji besi dan segala macam, Pak. Kalau di Malang, hal itu tidak ada. Yang ada, di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa dipermudah. Ya, jadi Ibu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah. Membutuhkan rumah sakit. Membutuhkan aspal. Memang di Malang tidak ada aspal. Aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup. Guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau tidak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya, Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong, sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Jadi saya kira itu jawabannya. Jadi kita tidak bicara malang saja. Tidak bisa. Jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti tidak? Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja. Ya kan? Saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana? Uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan. Uangnya dari sini. Kekayaan harus kita kelola. Harta kita harus kita kelola dengan baik. Kita akan jadi negara sangat makmur. Nah, tadi Bapak katakan, saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, tidak apa-apa. Kita mau bantu kok. Untuk pemerintah lihat sekarang, anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi, kita bantu. Yang sudah cukup gizi, yang tidak mau terima bantuan, ya ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, tidak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Bapak tadi mengatakan tidak mau terima biasiswa, kan? Ya bagaimana? Artinya dari pihak pemerintah, lebih banyak konsentrasi kasih pancingnya. Jangan hanya konsentrasi pada ikannya. Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren. Kita mau kasih pancing. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang. Siup. Dicabut. Dari suasana-siasana. sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama. Itu pancing-pancing yang akan dibagi. Iya kan? Tapi, tapi, karena pancing ini perlu proses, perlu waktu, dan perlu penganggung, kita sekarang tidak mau berhenti, tidak mau nunggu untuk anak-anak yang kurang gizi, kita langsung kasih makan, dan kasih susu. Tapi untuk orang-orang, anak-orang kaya, tidak perlu lagi, tidak usah dipaksa. Mereka mungkin sudah, makannya lebih enak. Oke, terima kasih. Saya minta izin, karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. 3 acara. Terima kasih. 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 Terima kasih.